Berbagai kesibukan yang kini tengah dijalani teku Rasya, terutama menjalani syuting, membuat stamina dan kesehatan artis berusia 17 tahun ini menurun. Akibatnya ia terserang flu dan masuk angin. Pun begitu putra sulung artis Tamara Blazinski ini, tetap saja menjalankan ibadah puasa di tengah kondisi kesehatan yang tidak begitu baik. Bahkan untuk Ramadan tahun ini, Rasya mengaku ibadah yang dijalani lebih baik dari tahun lalu. Lagi flu, masuk angin aja sih, gara-gara kecapean, banyak aktivitas kemarin-kemarin. Kalau syuting sih ada, syuting beberapa kali, terus juga kemarin, ya namanya lagi tiburan kan pasti hangat sama teman-teman kan, jadi mungkin gara-gara kebanyakan waktu keluar, selanginya malam, sekalian salur juga sama teman-teman, jadi kecapean. Ya pastinya alamnya sih lebih seru sih tahun ini ya. Kalau kemarin sih kayaknya gak ada yang bolong ya. Tapi terawahnya sih, Rasya udah mulai terawah lagi tahun ini, terus, apa namanya, sholatnya mungkin lebih sering. Dengan berbagai kesibukan yang dihadapinya setiap hari, Rasya mengaku mengandalkan diri sendiri untuk bisa mengontrol kesehatannya. Walaupun ada asisten pribadinya serta papa dan mamanya yang selalu memperhatikan, tak hanya soal waktu saja yang Rasya kontrol. Untuk makan dan minum selama bulan puasa, Rasya pun berusaha mengaturnya sendiri. Pastinya paling penting pertama ya di Rasya sendiri kan, masalahnya harus Rasya yang pintar ngatasin gimana ngatur waktunya semua segala macem. Tapi di lain-lain itu juga Rasya ada Mbak Indri, asisten Rasya yang selalu benar-benar Rasya yang mana aja, sama papa sih paling, papa, mama, ya. Kalau harusnya sakit. Ngejaga, tapi bukan yang maksudnya benar-benar pebaik gitu lah, yang proporsional aja, apa yang harus Rasya makan, apa yang harus Rasya void. Kalau misalnya makan sesuatu juga jangan ngebanyakan, apa ini semua segala macem. Di makanan sih mungkin nggak makan nasi, gitu ya. Nggak makan cuma nggak banyak dari lauk-lauknya aja. Momen bulan puasa ini sepertinya dimanfaatkan sekali oleh Rasya untuk kumpul bersama teman-teman dekat dan kerabat. Pasalnya, sabis lebaran ini, Rasya akan segera pindah ke Inggris. Tapi sebelumnya Rasya akan menghabiskan dulu beberapa kontrak kerja di tanah air. Di Inggris, Rasya akan melanjutkan pendidikan, dan ia pun sudah membayangkan bagaimana hidup di negeri asing. Namun Rasya telah menyatakan siap untuk pergi ke sana. Hari, spend time sama teman-teman bergabung. Soalnya kan, tadi sudah mau pindah kan, insya Allah. Sudah mau pindah ke negeri kan. Insya Allah sih kalau nggak di Inggris, di sini. September. Sekolah, sekolah-sekolah di sana. Bisnis sih, bisnis. Kalau universitasnya, ada namanya Coventry. Sebelum Rasya pindah sih, dimaksimalin dulu. Mau ada syuting-syuting. Emang, kalau Rasya sendiri sih pengen coba, apa namanya, belajar. Ketemu orang-orang baru. Tauin di mana budaya mereka, beda sama kita. Cara mereka berpikir, dan juga pengen mati di Rasya biar bisa adaptasi kemanapun itu. Pertama diantar. Enggak, enggak. Di sananya tinggal sendiri nanti. Emang, keinginan Rasya sendiri yang penting. Dari dulu sih, Rasya cita-citanya sih pengen ke sana kalau buat kuliah. Tapi itu kan suka nggak sukanya kan. Jadi, harus belajar mandiri, tanggung jawab. Ya, di-enjoy aja. Kurang habis sekitar 3-4 tahun. Belum balik. Setiap 3-6 bulan sekali, balik. Belum puasa ini, liburan ini Rasya jadiin kesempatan buat kumpul, buat engel, sama temen-temen, sama keluarga. Ya, setelah terang. Rasya cita-citanya sih pengen ke sana kalau buat kuliah. Tapi itu kan suka nggak sukanya kan. Jadi, harus belajar mandiri, tanggung jawab. Ya, di-enjoy aja. Kurang habis sekitar 3-4 tahun sih. Belum balik. Setiap 3-6 bulan sekali, balik. Belum puasa ini, liburan ini Rasya jadiin kesempatan buat kumpul, buat engel, sama temen-temen, sama keluarga. Ya, silahat terang. Mengaku sangat senang, Cara telah mencapai usia setahun. Kehadiran Cara dirasa telah membawa banyak perubahan bagi diri pingkan. Bahkan Cara telah menjadi penyatu perbedaan yang timbul di antara dirinya dengan Steve. Satu, 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 dua, dua, enam. Indah banget lah ya. Indah banget punya anak. Keturunan hasil cinta kita berdua. Terus dia joyful in the family. Dia yang menyenangkan kita gitu. Kalau kita lagi capek, tiba-tiba kita lagi capek, terus anaknya senyum gitu, terus kita jadinya capeknya jadi bilang gitu. Terus kita juga misalnya, ya wajarnya rumah tangga, misalnya kepalanya beda gitu. Misalnya kita lagi, gini, gini, beda, beda. Terus lihat anak, ya sama-sama lumer gitu. Jadi ya, apa namanya, ya seneng deh gitu. Pokoknya Cera, terus kita punya, apa ya, yang kekuasaan yang lebih dewasa lagi dalam umur tahun ini, tahun-tahun belakangan. Kita merasa kita seperti lahir baru yang, apa ya, Tuhan berikan karunnya yang berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi pembelajaran kita untuk berkat sama Tuhan, kita dewasa, itu membuat indah. Ditambah lagi kehadiran anak yang dari awal, apa namanya, ya menyatukan dua pikiran kita. Kita dekat sama Tuhan, Cera ada gitu, dia selalu ada dari perut gitu. Waktu kita terus berdoa, Cera terus ada. Jadi dia, apa, anak mujizat lah, bahasanya indah lah gitu. Semuanya waktu kita dewasa, kita jadi indah semuanya gitu. Seperti yang diakui, Pingkan, kehadiran cara memang membawa banyak perubahan. Salah satunya, saat ini dirinya semakin mandiri untuk mengurus rumah tangga. Tanpa ada asisten rumah tangga, hal ini memang telah menjadi kebiasaan Pingkan selama tinggal di Amerika. Apalagi sang suami Steve, disebut Pingkan sebagai laki-laki yang super mandiri. Sehingga dirinya ikut menjadi terbawa akan kebiasaan tersebut. Cuma paling ngecebotol, nyapu segala macam, aku kan juga nyapu rumah, apa segala macam. Tapi dibilang, apa namanya, enjoy, aku enjoy menikmatinya gitu. Apa namanya, ya belajar mandiri juga sih. Aku pengen ngerasain gimana sih mandirinya tanpa suster tuh kayak gimana gitu. Terus, kalaupun aku udah mandiri kan, aku jadi tau, I know what to do kayak ini, 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 ini. Jadi, besok-besok kalau misalnya ada yang bantuin, aku jadi lebih gampang gitu. Ya, jadi ya, aku mesti manas waktu juga untuk nyanyi, untuk, kita ada, apa, ministry juga, persetuan doa. Jadi, kita ngurusin doa juga, ngurusin anak, ngurusin nyanyi, ngurusin suami, ngurusin diri sendiri juga kan, punya hobi, punya hobi baca buku apa. Jadi, banyak banget waktu yang harus dibela-belah. Tapi, ya, that's the beautiful of life. Aku bilang sih, itu indahnya, ya di situ lagi, kita proses lah gitu. Aku nggak mau kayak sewa suster, sewa ini, sewa ini, tiba-tiba kitanya sendiri juga jadi nggak pinter gitu. Jadi, kita mau mulai dari kitanya dulu. Sebagai lingkungan yang terkecil, keluarga buat Pinkan menjadi hal yang terpenting dalam kehidupannya yang sekarang ini. Hal tersebut juga diungkap oleh Steve. Sebagai kepala keluarga, laki-laki yang selama ini tinggal di negeri Pahmasam itu, mengaku kompak dalam mengurus rumah tangga bersama Pinkan dan anak-anak. Bahkan, mereka telah menjadi teamwork yang baik dalam mengatur segala keperluan rumah tangga. So far sih semuanya lancar ya, kita berdua kompak banget. Kayak contohnya, ya yang selalu kayak, apa namanya, jagain cerah kalau lagi gerewel tuh maminya. Tapi kalau yang bikin susu, aku gitu ya, terus kakak-kakaknya juga bantuin gitu. Kakaknya ada yang nyuci don, ada yang nyuci don, ada yang siapin buat mandi gitu. Jadi kita teamwork memang, kerjasama. Aku ngepel, nyapu. Aku juga bantu dimasak. Kalau papanya pergi, urusan yang pergi-pergi papanya. Kalau keluar-keluar aku seringnya sih. Cuma kalau pergi di rumah, kita nikmatin aja kerja sama sekeluarga, teamwork gitu. Dan itu melatih banget anak-anak kita. Jadi mereka semakin besar, semakin mandiri. Sehingga mereka tuh apa-apa tuh udah gak perlu minta tolong. Makanlah instant-instant gitu. Dia bikin sendiri bisa. Semuanya bisa. Karena anak-anak masalah di rumah sendiri gak ada mbak. Ada yang bagian ngepel, ada yang bagian nyapu. Kamu apa jawabnya? Sweep the floor. Dia bagian nyapu. Sweep the floor. Dia bagian nyapu. Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.